Intro A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita masuk ke cerita baru ya Karya dari Quartipay Langsung aja yuk masuk ke kisahnya Sebelum kita masuk ke kisahnya Alaka baiknya kita berdoa dulu ya Berdoa dimulai Oke selamat menyimak cerita berikut ini Selamat malam penulis menyapa kalian semua Pada kesempatan kali ini Penulis akan membawakan sebuah cerita nyata Yang dialami langsung oleh pemilik cerita Walaupun awalnya Susah menemukan bagaimana cerita Untuk penulis bawakan Setelah berdiskusi panjang dengan pemilik cerita Akhirnya ada beberapa Kesepakatan aku dengan pemilik cerita Kesepakatannya sama dengan cerita aku sebelumnya Nama tempat Lokasi dan latar cerita untuk dirahasiakan Oleh karena itu Dengan sangat kepada pemirsa yang mengetahuinya Untuk tetap merahasiakan Karena cerita kali ini aja sangat sensitif Menyangkut kebiasaan atau pernah beberapa orang alami Sebelum aku mulai ceritanya Aku mohon maaf jika dalam ceritanya Banyak kesalahan dan kesalahpahaman Mari kita mulai ceritanya Bagaimana bisa orang menyebutku introvert? Sementara mereka tidak tahu aku yang sebenarnya Dibalik aku yang suka berdiam Ada hal lain yang tidak sama sekali orang-orang itu ketahui Biru Dua sisi tentang aku Adalah kelebihan yang aku sadari sekarang Sebelum seperti hari ini Aku pernah berada dalam titik kenapa Dimana semua berakhir dengan pertanyaan Yang tidak pernah berhenti yaitu Kenapa? Aku tidak menyalahkan orang-orang yang beranggapan aneh sekalipun padaku Itu adalah hak mereka Tapi Aku juga bisa beranggapan aneh kepada mereka Karena itu adalah hak yang sama untuk aku Cukup adil bukan? Ketika mereka menganggap aku aneh Karena aku selalu berdiam dimanapun aku berada Aku bahkan lebih tahu dan biasa merasakan sisi lain Yang aku sadar sebenarnya Aku sedang tidak diam Melainkan berinteraksi dengan makhluk lain Bahkan alam lain Ini adalah cerita tentang aku Biru Teman-teman Ngopi dulu ya Biar enak nih Bawain ceritanya Bismillahirrahmanirrahim Aktivitas belajar sedang berjalan sebagaimana mestinya Interaksi guru dengan murid Adalah hal yang wajar Bertanya jawab Atau Apapun itu Sementara aku Merasakan keadilan yang sepertinya ingin aku panggil Atau aku tanya Sedikit pusing di bagian kepala Biasanya pertanda awal keadilan makhluk kasat mata itu Suara Bu Ida Masih jelas aku dengar Menerangkan mata pelajaran yang sama sekali aku acukan Tapi ada suara lain yang semakin mendekat Aku meyakinkan diri Dan aku panggil Dalam hati Siapa kamu? Ucapku dalam hati Tidak perlu hitungan menit Hitungan detik Salah satu teman sekelasku kerasukan dengan cepat sekali Padahal dalam hati Aku baru bertanya sekali Dan sialnya Tidak dijawab oleh makhluk itu Suasana kelas langsung kacau seketika Teman perempuan itu menjadi sejadi-jadinya Otomatis Ibu Ida juga panik Aku yakin itu makhluk yang dari tadi terus berbisik-bisik padaku Aku masih diam Duduk seperti biasanya Orang-orang dari kelas lain seketika melihat apa yang terjadi Beberapa guru juga berkumpul Karena teman perempuan yang sedang kerasukan atau kesurupan itu Berontak sejadi-jadinya Dengan suara teriakan di luar batas normal suara manusia Ketika teman-teman sibuk dan bertanya kenapa-kenapa Aku masih saja duduk di bangku Tidak ikut-ikutan seperti mereka Sampai Ibu Ida mendekat padaku Biru Ini kenapa? Ibu akan jamin kamu di sekolah ini Kalau kamu mau menceritakan semuanya Dan tolong sembuhkan teman kamu itu Ucap Ibu Ida Dengan memohon Ibu tahu waktu itu Ketika aku kelas 10 dan kejadian di belakang sekolah Aku ceritakan pada Pak Hendra Biru malah dibilang gila kan Bahkan mengada-ada kata Pak Hendra Saud Biru dengan nada pelan Iya Ibu tahu Biru Ibu percaya kok tentang gedung praktek itu Dan ibu juga percaya terita dari kamu Makanya Sekarang tolong ibu sembuhkan teman kamu itu Biru Ucap Ibu Ida Memelas Saya bukan dukun Bu Saya tidak tahu dia itu kenapa Saud Biru dengan nada keras Biru Ibu tidak bilang gitu Ucap Ibu Ida Sama kerasnya dengan nada yang Diucapkan Biru Ibu tahu Kalau aku sembuhkan teman saya itu Setelah sembuh mereka akan ada yang mengejekku dengan sebutan itu Saud Biru dengan nada pelan dan berlinang air mata Ibu yang akan jamin Saud Ibu Ida Suasana kelas saat itu masih kacau Hampir 25 menit lebih Teman aku itu belum sadar Sudah ada tokoh masyarakat setempat yang dia nggak bisa menyembuhkan Tapi dia juga mengaku susah sekali makhluk yang merasuki teman aku itu Sesekali teman-teman yang lain menatap aneh ke arahku Dan Bu Ida yang sedang berbicara di kursi tempat aku duduk Seperti biasanya Nuraniku berkata lain Inaku tolong Tapi realita juga berkata lain Selanjutnya mereka akan menganggap aku semakin aneh Suara jeritan itu bukan makin berkurang Malah makin kenceng Yaudah Bu Kasih Biru tempat Dan jauhkan teman-teman itu Kasian yang kerasukan pas digerak sekali Ucap Biru Kamu mau membantunya? Saud Ibu Ida Tidak aku jawab Aku bangun dari kursi Disusul dengan langkah Bu Ida Yang menyinggirkan orang-orang yang di sekitar Aku tatap wajah teman aku itu sangat dalam Benar saja Kepalaku tiba-tiba terasa aneh Kamu siapa? Apa maksud kamu masuk ke dalam perempuan ini? Ucapku dalam hati Senyum manis dari teman perempuanku itu Keluar seketika Jika ada urusan lain denganku Jangan masuk pada tubuh teman aku ini Kasian Dia tidak tahu apa-apa Ikut saja denganku Keluar sekarang Ucapku dalam hati Dengan seketika teman perempuan aku itu Menganggupkan kepala Tiba-tiba Dia sadar Benar saja Apa yang tidak aku harapkan itu datang Bukan dari makhluk alam lain itu yang aneh Malah tatapan-tatapan dari teman-teman akulah yang aneh Menatapku seperti ingin memakan aku hidup-hidup Buida berterima kasih padaku Guru-guru yang lain bertanya apa yang terjadi Tidak aku jawab sama sekali Apalah arti jawaban Ketika yang bertanya tidak percaya Itu hanya akan membuang-buang waktuku saja Untuk menjelaskan dan itu sangat membosankan sekali Interaksi seperti itu sudah menjadi hal paling biasa aku rasakan Bahkan dua kali sudah aku menyadarkan yang kerasukan di sekolah ini Tapi Itu juga karena olahku sendiri yang mencoba memanggil bisikan-bisikan itu Dan hal itu juga yang sudah cukup membuat teman-temanku sebagian menganggap aku semakin aneh Iya aku lupa menyampaikan Aku adalah siswa kelas 11 di salah satu sekolah farmasi di kotaku ini Aku ngekos tempat tinggal orangtuaku sekitar 2 jam dari kosanku saat ini Karena untuk memaksimalkan waktu itu alasanku untuk ngekos Sebetulnya tidak begitu Aku ingin saja sendiri dan menikmati apa yang aku rasa nyaman seperti saat ini Setiap kejadian yang aku rasakan Berawal ketika aku berumur 4 tahun Sekitar tahun 2004 Ketika itu Aku baru saja pindah ke Pulau Jawa Tepatnya Jawa Barat Setelah sebelumnya aku menghabiskan masa kecilku di salah satu kota ujung Indonesia Di rumah orangtuaku terbilang kampung Belakang rumah masih ada kebun yang sangat luas Antara tetangga masih berjarak Sejuknya udara terbilang paling sering aku nikmati di rumah ini Dari sinilah Aku mulai senang menyendiri Tidak seperti anak-anak lain yang suka bermain bersama Itu kata ibuku yang bilang seperti itu Aku mempunyai 2 orang kakak Hanya dengan kakak kedua aku yang terbilang dekat Karena berbeda usia sekitar 5 tahun saja Ingatan tentang masa kecilku Hanya satu kejadian Dan ini adalah memori terbaikku mengingat masa kecil itu Waktu itu sore Aku sudah ngasih-ngasihnya duduk di belakang rumah Karian bermain dengan teman seumurannya Sementara aku hanya melihat dari kejauhan saja Karian bermain sepak bola dekat pohon awi atau buang bu Memang pekarangan rumah terbilang luas sekali Biru sini Ayo ikut main kakak Kurang satu pemain Teriak karian Gak mau Aku gak bisa main sepak bola kak Teriak biru Gak apa-apa Jadi penjaga gawang saja Ucap karian Sambil mendekat dan memaksa biru Iya iya Tapi sebentar aja ya Saud biru mengikuti langkah karian Gawang yang terbuat ala kadarnya itu Kebetulan sekali dekat dengan pohon awi Selama permainan Bukan suara teman-teman kakakku yang terdengar jelas di kedua teling aku Melainkan suara lain Bisikan-bisikan yang tidak jelas Aku sadar suara itu berasal dari mana Bahkan aku sesekali coba cari suara bisikan itu dan melirik ke arah pohon awi itu Satu kali Tidak ada apa-apa Dua kali Sama Tiga kali Aku dikagetkan dengan suara yang membuat aku sangat kaget Biru boy Kau diam aja Ambil bolanya kesana Ucap karian Menunjukkan arahan pohon awi Iya kak Ucap biru Masih heran Kamu kok diam sih tadi Saud karian Gak apa-apa kak Ucap biru Karena aku juga tidak tahu harus bilang apa pada karian Soal diamku tadi Selepas itu aku berjalan ke arah pohon awi Perlahan Suara itu semakin mendekat Sangat dekat Tapi hanya bisikan tidak jelas Sangat tidak jelas Aku ambil bola itu Dan langsung saja kepalaku berat Rasa pusing pertama yang aku rasakan Selesai mengambil bola Permainan terus berlanjut sampai waktu sore semakin larut Sinar jingganya sore Perlahan turun berganti dengan gelap Teman-teman karian Udah mulai bubar Permainan selesai Aku mengikuti dari belakang Meninggalkan tempat ini Baru saja beberapa langkahku berjalan Suara langkah selain langkahku Paling akhir ada lagi langkah kaki yang aku dengar Lebih dari langkah manusia pada umumnya Seperti ada tangan di belakang Semakin mendekat pada pundaku Dari situ sudah tidak berani aku melihat ke belakang lagi Tangan itu semakin dekat Bahkan dekat sekali Aku melangkah tapi sebentar Aku seperti jalan di tempat Tidak melangkah Bahkan bisikan itu semakin dekat sekali Seperti di sisi telingaku Aku sadar Hitungan menit Seperti ada yang mengangkat tubuh ini Bahkan aku sadar bahwa aku melayang Sayangnya Karian dan teman-temannya Tidak ada yang melihatku Bahkan menengah ke belakang Semakin sakit kepalaku Setelah aku turun Dan jalan normal Langsung saja langkah seribu kaki Bahkan lari dengan cepat Menuju karian yang sudah duluan Duduk di belakang rumah Kak Tadi lihat biru gak Ada yang mengangkat gitu badan biru Ucap biru masih kaget Angkat bagaimana Sahut karian Bingung sekali Kejadiannya barusan kak Seperti ada bisikan gitu Dan tiba-tiba Biru diangkat gitu Ucap biru Karian tetap tidak menanggapi ceritaku Karena iya Aku juga sadar itu tidak masuk akal sama sekali Tapi dari ketidak masuk akalan aku itu Pertanyaan pertama Kenapa itu hadir Siapa makhluk itu Bisikan itu apa Kenapa harus datang padaku Dan Kenapa aku Semenjak hari itu Di belakang rumah Awal semuanya aku terlihat pendiam Tapi kenyataannya aku terus berinteraksi Dengan makhluk-makhluk kasat mata Semenjak itu Keanehan bagi mereka yang melihat diriku Adalah hal yang paling masuk akal untukku Aku tumbuh dengan bagaimana Normalnya orang-orang Kasih dan kisah yang orangtuaku berikan Sama halnya atau bisa dibilang sangat normal Tapi masalahnya Dalam pertumbuhan usia aku Keanehan yang aku rasakan Ketika aku mencoba bercerita pada ibu Waktu itu Kelas 4 SD Aku sudah paham dan tergolong pintar Sekali menguasai semua mata pelajaran Sesekali aku bertanya sosok yang pernah aku lihat pada ibu Bu Biru di sekolah lihat perempuan yang menakutkan sekali Wajahnya rusak seperti bekas kecelakaan gitu Ucap Biru menjelaskan Dimana itu nak Sahut ibu Di deban gerbang sekolah yang dekat gabura itu bu Kan Biru pernah cerita sebelumnya ke ibu Ucap Biru Biru Dengar ibu ya Kamu hanya boleh bercerita apapun sama ibu Jangan sama orang lain Sahut ibu Penuh kecemasan Semenjak itu Ibu lebih yang sering menerima obrolanku yang tidak masuk akal ini Di sekolah semua kejadian Sudah kenyang sekali aku lihat Dari mulai bisikan Sosok terlihat samar Bahkan sesekali dengan iseng mereka yang tidak terlihat itu sangat ingin mengobrol denganku Tapi apa daya Aku lebih merasa risih Bukan karena makhluk itu Tapi dengan tanggapan teman-teman atau guruku yang mulai menilaiku aneh Dari situlah menyendiri dan tidak banyak interaksi dengan orang-orang Bukan karena aku ingin Tapi keadaannya yang mengajakku untuk seperti ini Percaya atau tidak Pemikiran kakarian yang jauh usianya lebih tua 5 tahun Bahkan aku merasa hampir sama Tapi Semakin aku mengerti sebuah pemikiran Semakin aku tidak berani hanya sekedar ngobrol sekalipun Itulah aku Semakin hari semakin bertambah umur Semakin nyaman untuk menyendiri Masa kecil menuju remaja Aku merasa kenapa hanya aku yang harus merasakan hal seperti ini Dua orang kakakku sepertinya normal-normal aja Atau emang aku tidak pernah mengetahui apapun Sampai pada waktu itu Aku ingat Aku beranjak masuk sekolah menengah pertama Ini jauh dari pemikiran aku sebelumnya Aku bersekolah di tempat dulu karyan bersekolah juga Aku pikir Dengan aku menutup diri adalah pilihan paling baik Ternyata Itu sangat bahkan terbalik Sekolah yang lebih banyak murid Teman-teman baru Nyatanya bagiku sama Setiap tempat yang aku datang Seperti ingin menyapa aku dengan bisikan-bisikan yang tidak jelas Penampakan makhluk yang sering buat aku kaget Dengan wajah-wajah atau tampilan dari mereka Pada usia SMP ini Aku sudah bisa mengontrol apa yang aku lihat Pernah sekali pertama masuk sekolah Aku tidak kuat menahan ingin sekali buang air besar Di sekolah Aku berjalan sendiri Dengan normal Tanpa ada bisikan ataupun penampakan aneh Karena ini masih pagi Di toilet laki-laki ada tiga ruangan Ruangan pertama Aku cek tidak ada airnya sama sekali Otomatis aku masuk ke ruangan kedua itu Tidak ada yang aneh Aku BAB normal dan itu sangat lega Ketika pintu aku buka untuk keluar Sial Ada sosok yang sedang bergantung diri Ditembok pas berada bandenganku Otomatis aku teriak sangat kencang Karena kaget sekali Otomatis beberapa kelas Yang samping toilet mendengar dan segera melihatku Sementara aku tidak bisa membohongi ketakutan aku saat itu Untungnya Tidak ada satupun guru yang mengetahui Tapi dari situ tatapan aneh dari mereka mulai terasa di toilet itu Bahkan aku tidak mengetahui maksudnya apa Dan kenapa harus padaku Keseharian belajar Tidak membuat aku jenduh Aku tergolong anak SMP yang pendiam Malas belajar Tapi jika setiap ada ulangan harian Atau guru bertanya padaku Tidak pernah aku tidak bisa menjawab Selalu bisa Pernah ketika Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SMP Ibu Karin masuk kelas Tapi Aku melihat ada sosok anak kecil sangat cantik mengikutinya Persis dekat sekali dengan tangan Ibu Karin Aku melihatnya aneh Anak itu selalu menatapku Sesekali ada sesekali Tidak ada Tapi pusing Di bagian kepala aku biasanya adalah awal interaksi itu Aku pejamkan mata Tiba-tiba Anak itu ada pas sekali di bagian muka aku Ah Jeritku dalam kelas Sangat kencang dan karena kaget Biru kenapa kamu Ucap Ibu Karin Tidak apa-apa bu Maaf Sahut Biru 29 orang dalam kelas itu Tidak menatap siapa-siapa lagi Kecuali pada arahku Bukan lebih pada malu Tapi aku yakin setelah ini Dampaknya akan panjang sekali Khususnya untukku Kenapa kamu teriak tiba-tiba seperti itu Di pelajaran saya Bentak Ibu Karin Iya bu maaf Saya tidak maksud apa-apa Ucap Biru dengan gemetar Bukan karena takut oleh pertanyaan Ibu Karin Tapi lebih takut pada sosok itu Pulang sekolah Ibu tunggu Di ruangan guru ya Sahut Ibu Karin Sial sekali aku Ulah pertama aku di sekolah ini Aku tidak takut dengan Ibu Karin Yang aku takutkan Jika menjelaskan apa yang aku lihat Apa dia akan percaya Waktu itu Sudah ingin sekali aku pulang Dan tidak mau menemui Ibu Karin Tapi ayah pernah berkata Lelaki Harus tanggung jawab Dan Menghadapi masalah Aku paksakan pulang sekolah Langsung menemui Ibu Karin Sayang sekali Teman-teman aku hanya bertanya Kenapa Dan Dan itu sudah membuat aku muak Bahkan aku sendiri selalu bertanya Hal itu pada diriku sendiri Sini masuk Biru Duduk disitu Ucap Ibu Karin Iya Bu Ucap Biru dengan tenang Ada masalah apa Ibu Karin dengan anak itu Ucap guru lain yang mengetahui Itu aku Biru Tidak apa-apa Masalah pelajaran saja Sahut Ibu Karin Aku kaget dengan jawaban Ibu Karin seperti itu Pikir aku akan mebeberkan semuanya pada guru-guru yang lain Ternyata tidak Itulah awal keberanian aku untuk terbuka pada Ibu Karin Biru Ibu tahu Kamu anak yang berprestasi Nilai kenaikan kamu tak malu Sebenarnya Membuat guru-guru kamu aneh Tapi berbanding dengan segala tingkah kamu Mendiam Menyendiri Dan puncaknya tadi di belajaran Ibu Ucap Ibu Karin Apakah Ibu akan percaya Ketika aku bercerita Sahut Biru dengan tenang Silahkan ceritakan Biru Ucap Ibu Karin Aku melihat anak kecil yang bareng dengan Ibu Sesekali Ada Sesekali Tidak ada Ketika aku menjamkan mata Beberapa detik Wajah perempuan itu ada di depanku Sahut Biru Apa kamu gila Ibu tidak percaya dengan cerita yang mengadada itu Sahut Ibu Karin dengan nada keras Marah Ini yang aku takutkan Bu Ucap Biru mengelas Besok Ibu akan panggil Ibu kamu Untuk menanyakan langsung Bagaimana bisa disiang bolong seperti itu Ada hantu Pikir kamu itu alasan logis buat Ibu Sahut Ibu Karin tegas Iya Bu Maafkan Biru Kalau Ibu anggap cerita aku bohong Ucap Biru Iya Salah satu contoh Semakin tidak mau aku bercerita tentang hal-hal yang tidak masuk akal pada orang-orang Besoknya Ibu datang ke sekolah Dan aku berpesan jangan menjelaskan apapun pada guruku Karena itu akan menjadi beban untukku saja Untungnya Ibu bisa dan sangat mengerti keadaan aku ini Makasih ya Bu Guru-guruku di sekolah juga hampir semua menganggap aku aneh Tapi Hal itu tidak membuat aku menjadi aneh Karena itu apa yang aku lihat Apa yang aku rasa Dan apa yang aku ketahui Dari setiap kejadian masa sekolah SMP Kesan-kesan dari teman-teman aku cukup satu kata untukku Aneh Sementara pertanyaan kenapa Masih selalu menggangguku Apalagi ketika aku masuk ke sekolah farmasis telah lulus dari SMP Banyak lagi pertanyaan kenapa Yang aku jalani Selepas kejadian Ibu dipanggil ke sekolah Menghadapi Ibu Karin guruku Perhatian seorang Ibu tetap sama Selayatnya umum untuk anaknya Tapi Kejadian itu yang membuat keluarga Terutama Ibu lebih paham lagi akan keinginanku Bu Waktu itu Ibu belum sempat cerita pada Biru Bu Karin bilang apa Ucap Biru Penasaran Biru Intinya Seaneh apapun orang-orang menganggap kamu Kamu masih punya ibu dan kakak-kakak kamu Yang terus percaya kamu Tidak seperti apa yang dibicarakan orang-orang Ucap Ibu Iya Bu Biru percayakan hal itu Bu Apakah Ibu mengizinkan untuk Biru sekolah di farmasi Dan Biru ingin ngekos Bu Kayak kak Rian Sahut Biru Kenapa tidak Enak laki-laki harus belajar mandiri Itu bagus kok Biru Nanti Ibu bantu bicara sama ayah soal kemauan kamu itu ya Ucap Ibu Kakakku Rian Karena beda usia denganku 5 tahun Otomatis ketika aku lulus SMP Karyan sudah kuliah di kota lain Karyan kuliah di salah satu institut teknologi Di kota Kembang Jujur Kak Rian adalah panutanku Sering sekali aku belajar banyak tentang apapun dari dia Walau dia mungkin tidak menyadari hal itu Sederhananya Kak Rian adalah 180 derajat dari aku Kebalikan dari segalanya tentang aku Apalagi urusan berteman Dia mudah sekali bergaul Dan mempunyai banyak teman Itulah kebalikan yang tidak aku miliki Berjalannya waktu Aku sadar pada setiap manusia Kehidupan dan keluarga Seharusnya setiap kekurangan adalah Pelengkap dari kelebihan itu sendiri Sayangnya sampai saat ini aku belum merasakan Perihal keinginan aku untuk melanjutkan sekolah Aku farmasi di kota ini Berjalan sesuai keinginanku Orang tua sangat percaya padaku Bahkan Tidak ada sedikitpun keraguan dari keputusan yang mereka keluarkan Dan begitu juga Soal keinginanku untuk ngekos Biru Kamu yakin? Ucap ibu Soal apa bu? Saud biru Soal kamu untuk ngekos? Ucap ibu Yakin sekali bu Biar deket dengan sekolahnya bu Apalagi kan dari rumah ke sekolah jauh Kalau berangkat dari sini Saud biru Setelah meyakinkan ibu dan meyakinkan ayah Tidak lama dari hari perlulusan sekolah Aku diterima di salah satu sekolah farmasi Alasanku sederhana Aku suka dunia kesehatan Aku suka kimia Padahal hobiku programmer Aku sadar bakalan banyak lagi cerita-cerita lain Ketika aku jauh dari rumah Mungkin Aku akan banyak bertemu dengan makhluk aneh lainnya Yang biasa orang-orang menyebutnya Setan Hantu Arwah Penampakan atau gaib Tapi bagiku makhluk tersebut sama halnya punya hak lain Tentunya di alam lain juga Bahkan aku sendiri sulit untuk menjelaskan perihal tersebut Dibantu karyan Karena dapat kepercayaan dari ibu untuk mencari kosan untukku Tidak perlu waktu lama Hanya satu hari Sudah dapat kosan yang sesuai untukku Dekat gedung sekolah Jadi untuk berangkat dan pulang Cukup dengan jalan kaki saja Dan itu sesuai sekali dengan keinginanku Pak Dadan Adalah bapak kos baru ku ini Orangnya sangat baik Ramah Dan sering beradu sapa denganku Kosanku ini terbilang biasa saja Tidak terlalu besar Bisa dikatakan cukup dengan kemampuan finansial orang tuaku untuk membayarnya Ini Dek Biru Kosan untuk Dek Biru Saud Pak Dadan Iya Pak Saud Biru Begini Dek Biru Segala aturan ikutin aja Yang udah ada Ini kuncinya Untuk urusan air Aman sekali lancar Semoga betah ya Dek Biru Ucap Pak Dadan Pertama aku masuk kamar kosan ini Tidak ada apa-apa Hanya seperti sudah kosong beberapa bulan saja Kosanku paling pojok dari gerbang masuk utama Ada lapan kamar Ada lapan kamar kos lainnya yang saling beradapan Pak Sudah lama kosan ini kosong sebelumnya Tanya Biru Oh enggak Kemarin bekas ditempati perempuan Udah lulus kuliahnya Saud Pak Dadan Pantas aja masih rapi Pak Ucap Biru dengan merasa tidak enak Aku belum merasakan keanehan apapun di tempat ini Cukup senang Awalnya Segala indera yang aku miliki kembali normal Setelah selesai memberaskan kamar kosan Sangat lelah Aku tiduran Memikirkan Bagaimana besok hari pertama sekolah Tiba-tiba Seperti ada angin yang keluarnya bukan dari jendela Melainkan dari tembok Segera aku bangun Karena angin itu masuk sekali ke telingaku Seperti tiupan seperti itu Masih dalam kaget pikirku Apa ini ucapan selamat datang untukku Ucapku dalam hati Aku tiduran lagi Aku matikan lampu kamar karena merasa sudah sangat malam Sementara Besok harus pagi sekali datang ke sekolah Tiba-tiba Tiba-tiba ada lagi tiupan angin itu menuju telingaku Sangat mengganggu sekali Aku sudah menyangka itu datang dari makhluk lain Segera aku bangun Masih banyak hari yang lain jika ingin mengganggu ku Aku harus tidur Bentak piru mengucapkannya Langsung karena kesal Tiduran kembali Sambil menutup kedua telingaku dengan bantal Suara pintu kamar mandi tertutup sendiri dengan sangat keras Aku acukan Karena aku juga sudah merasakan ada makhluk lain yang ingin berinteraksi denganku Saking terbiasanya hal seperti itu Sudah sangat biasa sekali Tidak terasa Alarm dari HP aku sudah berbunyi dengan keras Iya Aku siap datang ke sekolah untuk pertama kalinya Di tahun 2018 ini Niatku sudah bulat Aku ingin mandiri dengan jauh dari orang tua Dan lambat laun prinsip itu berubah menjadi aku ingin sendiri Hari pertama Dan dari hari berikutnya sangat normal aku melakukan aktivitas sekolah Kebanyakan teman satu kelasku Tidak ada yang berasal dari sekolah SMB yang sama Jadi tidak ada yang tahu dengan segala keanehan aku ini Terbilang aku bisa merahasiakannya baik-baik Dan sepertinya mulai dari sini aku adalah senormal-normalnya siswa sekolah Itu membuat aku sangat senang Dan aku pikir bisa sedikit demi sedikit mengubah sikap pendiam aku ini Setelah melihat 2 bulan kurang lebih Kehidupan yang aku katakan baru ini Sangat menyenangkan Sampai satu kejadian awal di kosan itu terjadi 5 hari sudah setiap aku bangun tidur selalu ketindihan Atau jawa ya Kalau bahasa Sundanya hirup-hirup Dari penjelasan secara medis jelas banyak faktornya Jika terlalu cepat mengkaitkannya dengan berbagai mitos-mitos yang berkembang Tapi sudah 5 malam itu Aku selalu bermimpi anak aneh Yang sama sekali tidak aku pahami sebelumnya Mimpi yang sepertinya teka-teki aneh Seperti beberapa misteri yang ingin aku membantu untuk memecahkannya Dari mulai kakek-kakek sampai perempuan-perempuan yang sosoknya jelas dalam mimpi itu Tapi Entah apa maksudnya Aku tidak paham sama sekali Apalagi itu datangnya berhari-hari dan terus-menerus Bahkan aku ingat waktu itu hari selasa Pagi seperti biasanya Aku sedang memakai sepatu di depan kamar kosanku ini Dek Biru Semalam memang teman pada nginep ya Tanya Pak Dadan Bapak kosanku Kenapa memang Pak? Tanya Biru dengan nada biasa saja Tidak apa Kalaupun menginap juga tidak apa-apa Cuman tidak biasanya aja kamu bawa teman menginap Orang kamu sama tetangga kosan aja jarang ngomong Cuman sama bapak aja Sahut Pak Dadan Oh Bapak dengar suaranya ya Pak Iya maaf Pak kalau terlalu berisik Ucap Biru mengiyakkan saja apa yang didengar Pak Dadan Enggak kok Cuma kebetulan Bapak benerin tawar air yang di samping kamar itu Jam 2 malam Bapak dengar suaranya rame banget Berapa orang memang itu? Ucap Pak Dadan penasaran Banyakan Pak Sahut Biru sambil bergegas jalan Bagaimana aku membawa teman-teman aku menginap Di kelas aja hanya seperlunya aku saling sapa Banyakan lagi Itu sangat tidak mungkin Apalagi hari Senin malam Dan waktu sekolah Tambah tidak mungkin sekali Terus siapa yang ada di kosan aku malam itu? Jika aku ceritakan pada sembarang orang Mungkin aku bisa disebut gila lagi Tapi hal seperti itu adalah hal paling biasa Hanya berpikir apa cocok loginya dengan mimpi-mimpi aku itu Tapi tidak pernah aku pikirkan Karena sudah terbiasa sekali Sehabis kejadian dengan Pak Dadan itu Aku berjalan menuju sekolah Melakukan aktivitas belajar seperti biasanya Tanpa beban apapun Walau pagi hari disambut dengan cerita Pak Dadan yang aneh itu Kelasku di lantai 2 Berhadapan langsung dengan gedung praktek Oh iya Di sekolah aku ini gedung belajar dan gedung praktek berdampingan dipisahkan dengan lapangan multifungsi Ketika akhir jam sekolah Sekitar jam 2 siang Aku merasakan hal aneh Ketika menatap ke arah gedung praktek Apalagi aku duduk di bangku bagian belakang Seperti ada yang memperhatikan aku dari jauh Sekali Aku tetap terus ke arah salah satu ruangan praktek itu Benar saja Seperti ada Kira-kira seperti ada siapa ya Cari tahu di bagian berikutnya Sampai disini dulu teman-teman Tetap di fakta sejarah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!